Intro Tanpa Reino Barak Syahrini telanjang bulat di tempat umum Apa yang terjadi dengan rumah tangga inces? Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Baru-baru ini penyanyi Syahrini tengah liburan di kampung halaman suaminya Reino Barak di Jepang, wanita yang kerap disapa inces itu nampak mengunjungi onsen Atau pemandian air belerang tanpa didampingi sang suami Inces onsen dulu di air belerang yang hasilnya masya Allah untuk kulit inces Tulis Syahrini di Instagram Dalam video tersebut terlihat Syahrini sedang menenggelamkan bagian tubuhnya Sambil bersembunyi di bagian dinding kolam Sendiri begitu jadi ngomongnya gini aja takut aura jelas inces Berbeda dengan kegiatan onsen sebelumnya Kali ini tak ada sosok Reino Barak di samping inces Sontak saja hal itu memancing rasa penasaran netizen Ada apa dengan rumah tangga inces Syahrini dan Reino Barak Rupanya inces sedang melakukan onsen di tempat umum Hingga mengharuskan dirinya berpisah dengan sang suami Onsen time setelah kemarin onsen di kamar atau private Inces nyobain yang publik onsen ya jadi dipisah cowok sama cewek Jelas on fanbase pelantun lagu sesuatu itu Hal tersebut dilakukan lantaran pengunjung harus meninggalkan Meninggalkan habis bagaian mereka demi menjaga kebersihan air Karenanya onsen wanita dan pria terpisah Karena disini pengunjung harus melepaskan seluruh pakaiannya Termasuk tidak boleh memakai handuk ke dalam air Hal ini juga untuk menjaga kebersihan air Imbu inces Sebagai pengingat Syahrini dan Reino Barak menikah pada 27 Februari 2019 Rumah tangga pasangan artis ini adem ayam tanpa gosip miring Keduanya tampak kompak dan saling mendukung satu sama lain Akhirnya Syahrini dan Reino tinggalkan Reino Barak Barang istri Reino Barak jadi sorotan netizen Setelah sekian lama tinggal di Singapura bersama sang suami Reino Barak Syahrini akhirnya meninggalkan negara kota tersebut Momen Syahrini menggunakan pesawat pribadi saat terbang dibagi ke publik Namun yang menjadi perhatian adalah barang bawaan Syahrini Yang sengaja disimpan di tempat duduk chat pribadi tersebut Diketahui penyanyi Syahrini yang cukup lama Berada di Singapura bersama Reino Barak Namun kini artis 41 tahun yang akrab disapa inces tersebut Pergi meninggalkan Singapura Bahkan Syahrini juga sempat berhadir raya di Singapura bersama suami tercintanya Pengusaha Reino Barak Dari Instagram pribadi Syahrini kakaknya Syahrini itu painer naik pesawat Syahrini menyatakan dirinya meninggalkan Singapura Setelah sekian lama ia tinggal di sana Baifur Nausin Siapo Perang Syahrini dalam caption Inces merekam aktivitasnya di dalam pesawat saat take off Termasuk mendokumentasikan kursinya yang penuh oleh barang inces Seperti tas dan topi Tak lupa inces juga berdoa saat pesawat sudah mulai memacu di landasan Bismillahirrahmanirrahim ujar Syahrini Diketahui Syahrini kini meninggalkan dunia hiburan Setelah menikah dengan pengusaha Reino Barak Padahal inces dikenal sebagai salah satu penyanyi dengan bayaran fantastis Di setiap penampilannya Walau tak lagi aktif tampil di layar panggung Kini Syahrini sudah menyendang status Nyonya Reino Barak yang notabene adalah seorang konglomerat muda Kini usai tak lagi aktif bekerja Inces lebih banyak menghabiskan waktunya Dengan bepergian ke luar negeri dan liburan Dengan suaminya tersebut Selain menjadi wujud pengabdian serta setianya pada Reino Barak Lewat unggahan story di akun instagram pribadinya Inces mengungkap keutamaan mentaati suami Baca juga Hal ini dipaparkan Inces dengan membagikan isi dari sebuah hadis Tati suamimu surga bagimu Ketaatan istri pada suami termasuk sebab yang menjadikan seorang perempuan masuk surga Rasulullah SAW bersabda jika seorang wanita selalu menjaga solat lima waktu Juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan Serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya Maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini Masuklah dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka Tak heran hadis inilah yang tampaknya menjadi landasan Inces Lebih memilih Reino Barak ketimbang karirnya Meski terus masih bersinar hingga sekarang Masya Allah ujar Inces Dalam wawancaranya di ulang tahun SCTV Pemilik nama lengkap Rini Fatima Jailani itu mengaku lebih memilih menemani suami Dalam perjalanan bisnisnya Menemani perjalanan bisnis suami jawab Syahrini Syahrini pun mengungkapkan jika dalam satu perjalanan bisnis dengan Reino Barak Ia akan mendapat uang saku tiga kali lipat Dari honornya saat menggung Karena bakal dapatnya tiga kali lipat dari perform lanjut Syahrini Oh uang sakunya lebih besar tangga profi amat Ia benar kata Syahrini mengakui Uang menggungnya masuk ke uang sendiri tanda Syahrini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!